Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ratu dalam bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kekiatan persari kuartir nanti Kogor Barat berjalan dengan lancar merupakan program dari kuartir nanti Kogor program ini adalah salah satu program yang sangat bagus terutama untuk menyatukan seluruh gus depan di kuartir nanti Kogor Barat Alhamdulillah peserta di kuartir nanti Kogor Barat ada 40 pangkalan 40 pangkalan sekitar 80 kus depan yang ada di kuartir nanti Kogor Barat untuk besok persari pada hari ini sengaja dari kuartir nanti Kogor Barat mengadakan dengan juta terbatas dari masing-masing kus depan agar kegiatan ini bisa diikuti dan dirasakan oleh seluruh pangkalan yang ada di kuartir nanti Kogor Barat Alhamdulillah lancar semuanya berjalan dengan baik dan diakhiri dengan edukasi dari pemadam kebakaran tema yang sangat luar biasa yaitu berahlak mulia bersahabat dan selalu gembira menjadi salah satu tujuan dari kegiatan pada hari ini semoga kegiatan hari ini bisa dilaksanakan di tahun depan dan sukses selalu untuk kuartir nanti Kogor Barat dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembina kuartir nanti Kogor Barat Kamabigus dan seluruh stok holder yang mendukung kegiatan Universitas Yagiani Salam berhormat dari kami, Salam Pramuka Bisa tetap semangat semangat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan bersari atau perkemahan siang hari yang selanjutnya yang anda bunda mohon maaf pengawanan wabarakatuh kadaian terima kasih kadaian semoga bilang luar biasa bahwa satu sekolah ya maafin salam buat teman-teman alisan juga teman-teman KKMI thank you ya ya maaf yang diikuti ya anda bunda ya anda insya Allah selanjutnya nanti di bulan Agustus kita ada kegiatan campur cabang nanti ya kita akan kumpul bukan hanya seluruh berparah tapi sekota Bogor nanti ya tanggal berapa sepatu 14, 15, 16, dan 17 yang kedua yang dua bunda untuk tiska dan piagam kita menunggu dari kuaca kota Bogor hari selasa insya Allah kami undang kakak-kakak kekeluaran untuk mengambil tiska dan piagamnya ya kakak-kakak semuanya pendamping hari selasa hari selasa dan piagamnya kita akan bagikan pandi yang mengenvaluasi kegiatan persahabungan sebuah persahabungan 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 dan dilanjutkan ke edukasi tentang kemahansi yang tari ya berharga dengan kegiatan persahabungan dan anak-anak mendapatkan edukasi tentang bagaimana apa sih hujan ya hujan atau banjir dan sebagainya itu kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di kegiatan dari Mabukra harapannya mudah-mudahan ini awal kegiatan yang baik dan tentunya harapannya di kemudian hari kegiatan-kegiatan di Kuaran Bogor Barat itu bisa lebih baik dan lebih sukses lagi itu saja dari saya semoga tersebut laksana persahabungan keluarga Kota Bogor dan dilaksanakan di Kuaran Bogor Barat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam apa yang menyebabkan terjadinya api apa yang menyebabkan terjadinya api ayo pasang pemancar air satu dua tiga empat iya iya tadi baik sekarang mungkin sambil jalan ya mobilnya mau jalan gak mobilnya iya sambil disininanya ya semoga ada kecilannya ini kecilannya mana ayo semangat mau berkembang seru ya hari ini Alhamdulillah dari pagi kegiatan persari Kuaran Bogor Barat yang diikuti oleh empat puluh sekolah Kuaran Bogor Barat berjalan dengan lantar atas nama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka saya selaku sekretaris Mabiran pada Kecamatan Kecamatan Bogor Barat bersama Ketua Kuartin Kecamatan Bogor Barat dalam hari ini kami hanya disini dalam maka untuk membuka dalam pembukaan kegiatan persari perkemahan satu hari dimana program ini sangat bagus sekali untuk nanda-nanda yang ada di Kecamatan Bogor Barat khususnya dalam mengembangkan kreatifitasnya kemudian membina atau melatih mental sportifitas emosional spiritual dan karakter membina karakter untuk nanda-nanda semua agar bisa kedepannya lebih tampil percaya diri kemudian memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan baik dari Pramuka maupun bisa berkualitas dengan pemerintah Kota Bogor dalam hal ini harapannya dalam kegiatan persari ini mudah-mudahan untuk nanda-nanda yang melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan ilmu mendapatkan pengetahuan dan bisa memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan saling mengenal menjalin silaturahmi kepada anak-anak atau nanda-nanda Pramuka Siagam yang ada di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor khususnya Kecamatan Bogor Barat mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak salam Pramuka oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai di sini salam Pramuka hari ini saya Ratu pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka selamat menikmati